Intro Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Nista Waji didampingi Camat Tebet, JNR Angga melakukan kegiatan PSN di RW15 dalam Persada 2 Kelurahan Menting dalam Tebet, Jakarta Selatan Jumat 30 Agustus 2019 Dalam sambutannya, Isnawa mengatakan rutinitas pengecekan jintik di tempat perlindungan nyamuk seperti pada ember kosong terkena genangan air hujan, kaleng pinggir jalan dan tanaman hidroponik yang tidak mengalahir airnya harus terus diperhatikan. Angka bebas jintik pada kegiatan pemberantasan saran nyamuk hari ini mencapai 97,1%. Hal tersebut didapatkan dari hasil kerjasama masyarakat bersama para kandir tumatik dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan rutin melakukan pengecekan jintik. Dan menyampaikan Juli Agustus Alhamdulillah tidak diketemukan kasus. Mungkin lagi mau 17-an. Ya mungkin sementara nyamuk-nyamuknya gak mau ganggu banyak patitian 17-an. Di RT, di RW gitu. Jadi istirahat dulu. Tapi semoga istirahatnya selama-lamanya. Jadi gak diketemukan jintik nyamuk lagi. Tepuk tangan buat jumatiknya. Jadi Alhamdulillah kerja keras Bapak Ibu ada hasilnya. Betul disampaikan oleh Dr. Runi sekarang ini kan sudah mulai memasuki nanti akan masa pancar oba ya dok ya. Dari musim kemarau, kemarin kita ribut lagi rame ada beberapa titik-titik kekeringan, Pak Lura, di DKI Jakarta. Kemarin saya ikut rapim gubernur, salah satunya akan dibetuk saat gas penanggulangan kekeringan. Jadi nanti akan ada mobil-mobil tangki air yang akan mendrop ke titik-titik mana yang mengalami kekeringan. Cuman Pak Gubernur kemarau mengingatkan respon timenya gimana. Di titik RT mana, kalaupun kekeringan, berapa dropping mobil tangki, tandun air, dan lain-lain. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.